Pada saat ini, Feng Chen berjalan melewati kegelapan dan secara bertahap mendekati monster besar di depannya. Monster hitam dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya ini sangat besar seperti sebuah bangunan. Feng Hao secara bertahap berjalan ke puncak. Di sampingnya, anggota klan pemakan hati kegelapan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Tak satupun dari mereka menyerang Feng Hao saat ini, yang membuatnya sangat terkejut. Kamu bukan seseorang dari dunia ini. Sebuah suara tidak jelas terdengar dari kegelapan. Feng Hao dengan hati-hati mendengarkan dan menemukan bahwa suara itu sebenarnya berasal dari dalam monster besar itu. Dia sangat terkejut. Siapa kamu dan di mana kamu? Ekspresi Feng Hao berubah sedikit suram. Petir muncul di permukaan tubuhnya saat banyak pikiran melintas di benaknya. Tampaknya memang ada seseorang yang mengendalikan klan pemakan hati kegelapan. Namun, dia sangat penasaran siapa yang memiliki kemampuan seperti itu. Aku tepat di depanmu. Suara yang samar-samar terdengar-terdengar sekali lagi, menyebabkan Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, seberkas cahaya muncul di dalam kegelapan. Itu sebenarnya dipancarkan dari dalam monster kegelapan. Dengan sangat cepat, Feng Hao melihat monster di depannya tiba-tiba terbelah, dan cahaya menyelaukan merembes keluar dari dalam. Ketika dia melihat dengan jelas benda di depannya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu karena dia melihat sebuah kepala muncul di tubuh monster itu. Kepala ini sangat menyedihkan, dan berdarah-darah. Memanfaatkan sinar cahaya ini, Feng Hao juga dengan jelas melihat ada rantai hitam muncul dari udara tipis di sekitar kepala, langsung menembusnya. Sepertinya itu semacam segel. Siapa kamu? Segera, kewaspadaan muncul di hati Feng Hao saat dia mundur beberapa langkah. Pemandangan di depannya terlalu aneh. Sebenarnya ada kepala yang tersembunyi di dalam monster hitam itu. Yang terpenting adalah orang tersebut mampu bertahan dalam kondisi seperti itu. Saya adalah Dewa Cahaya Dunia Penglai. Mulut kepala bergerak sedikit dan suara tidak jelas keluar darinya. Feng Hao sangat terkejut. Ini adalah pakar lain dari Dunia Penglai dan Guru Dewa Cahaya. Namun, namanya mengingatkan Feng Hao akan sesuatu. Lampu. Dengan ekspresi yang agak aneh, Feng Hao menatapnya dan berkata, Klan pemakan hati kegelapan ini dikendalikan olehmu. Tidak dikendalikan. Ini hanyalah bagian dari tubuh ketuhananku. Master Dewa Cahaya, yang hanya memiliki kepala tersisa, berjuang untuk melepaskan diri dari monster hitam itu. Namun, rantai runih hitam misterius menembus tubuhnya dan menyegelnya sepenuhnya. Jadi itulah yang terjadi. Feng Hao tiba-tiba mengerti. Jejak kehati-hatian muncul di matanya. Orang ini adalah ahli dari Dunia Penglai, tapi dia sekarang telah berubah menjadi klan pemakan hati kegelapan. Apa sebenarnya yang terjadi? Selamatkan aku, selamatkan aku. Aku menjadi seperti ini karena aku dikutuk oleh seseorang. Dewa Cahaya mengirimkan pemikiran ilahi kepada Feng Hao. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Feng Hao mundur beberapa langkah lagi. Intuisi memberitahunya bahwa yang disebut Dewa Cahaya di depannya bukanlah orang baik. Bahkan jika dia benar-benar seorang Dewa Guru dari Dunia Penglai dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti ada cerita tersembunyi yang pada akhirnya tidak diketahui Feng Hao. Aku bisa menjadikanmu muridku, membantumu menerobos belenggu langit dan bumi, dan mencapai alam Kaisar Agung tertinggi. Suara Dewa Cahaya mulai melemah, tidak lagi sejelas sebelumnya. Aku adalah Dewa Cahaya, di atas Kaisar Agung. Selama kamu menyelamatkanku, aku bisa menjadikanmu Kaisar Agung. Situasi Dewa Cahaya tampaknya sangat buruk saat ini. Ada nada mendesak dalam suaranya yang lemah. Warisan Tuhan Yang Maha Esa. Feng Chen kaget dan ragu. Dia bertanya, Saya hanya berada di puncak tingkat suci. Saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Anda. Ya, kamu memiliki aura mutiara spiritual. Selama kamu memberikannya padaku, aku bisa lepas dari keadaan ini dan menyingkirkan kutukan racun sialan ini. Kepala Dewa Cahaya yang menyedihkan menatap Feng Hao dengan penuh semangat. Bagaimana kamu tahu aku memiliki mutiara spiritual? Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Mutiara spiritual telah dimurnikan olehnya. Bahkan jika Master of Calligrapher berdiri di depannya, dia tidak akan bisa mendeteksinya tanpa menggunakan kekuatan mutiara spiritual. Karena saya dulu memiliki mutiara spiritual. Saya lebih akrab dengan aura mutiara spiritual, kata Dewa Cahaya. Mendengar ini, Feng Hao mulai merenung. Terlepas dari apakah perkataan Dewa Cahaya itu benar atau tidak, mengapa dia begitu bersemangat untuk mendapatkan mutiara spiritual? Mutiara spiritual telah dimurnikan olehnya, jadi mustahil baginya untuk menyerahkannya. Beri aku mutiara spiritual, dan aku akan memberitahumu cara untuk kembali ke dunia penglai. Dewa Cahaya tiba-tiba berbicara. Meskipun dia tidak tahu siapa Feng Hao, dia dapat dengan jelas mengetahui dari auranya bahwa Feng Hao bukan dari benua Zen Wu. Seperti dia, Feng Hao berasal dari dunia penglai. Cara untuk kembali. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Kata-kata Dewa Cahaya telah mengungkapkan apa yang paling ingin dia lakukan. Yaitu meninggalkan benua Zen Wu dan kembali ke dunia penglai. Kenapa aku harus percaya padamu? Tentu saja, Feng Hao tidak akan tertipu begitu saja. Baik Sage of Calligraphy dan Sage of Dao pernah berkata bahwa benua bela diri sejati memiliki banyak batasan yang ditetapkan oleh para ahli kuno. Satu-satunya cara untuk keluar adalah menjadi seorang kaisar dan menerobos belenggu jalan surgawi. Saat itu, saya diracuni dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Pada akhirnya, saya bahkan diasingkan ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Saya yakin Anda tahu bahwa saya muncul dari simpul spasial. Selama saya menemukan koordinat spasial dari simpul spasial tersebut. Dunia penglai dalam kehampaan yang tak ada habisnya, saya akan dapat kembali dengan sukses, kata Dewa Cahaya penuh semangat ketika dia melihat ekspresi tertarik Feng Hao. Ada batasan di benua Zen Wu. Tidak semua orang bisa menembus ruang angkasa sepertimu. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Itu karena mereka dilahirkan di benua bela diri sejati. Secara misterius, pembatasan dari benua bela diri sejati menghasilkan reaksi yang menjijikan terhadap para ahli dari benua bela diri sejati, menyebabkan mereka tidak dapat melewati batasan tersebut. Namun, kamu berbeda. Anda bukan dari benua bela diri sejati, jadi pembatasan di sini tidak berpengaruh pada Anda. Anda hanya perlu mengikuti saya ke dalam kehampaan tanpa akhir dan menemukan koordinat untuk kembali ke dunia penglai. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia mengerti mengapa para ahli dari Akademi dan Kuil Tau tidak dapat melewati simpul spasial meskipun mereka menemukannya. Secara logika, tubuh seorang ahli sage dapat menahan kekuatan kehampaan. 2082 Feng Hao mendengarkan kata-kata Dewa Cahaya. Dia harus mengakui bahwa baik warisan Dewa Cahaya maupun kemungkinan menjadi Kaisar Agung tidak dapat menggoyahkannya. Namun, dia selalu ingin kembali ke penglai. Karena kutukan racun, aku menjadi seperti ini. Aku perlu menyerap lebih banyak vitalitas untuk mempertahankan hidupku, tapi dengan manik spiritual, aku bisa menyingkirkan keadaan ini. Dewa-Dewa Cahaya mengungkapkan keadaan melemah, yang membuat ekspresi Feng Hao berubah. Dewa-Dewa Cahaya selalu menginginkan manik spiritualnya. Ini sangat aneh, dan dia tidak dapat mempercayai kata-kata Dewa Cahaya. Namun, pada saat ini, seluruh ruang hitam mulai bergetar hebat. Dewa-Dewa Cahaya melolong sedih, dan rantai runih hitam yang menembus kepalanya mulai memancarkan cahaya redup. Sepertinya kutukan racun di tubuhnya sedang beraksi. Kepala Dewa Cahaya yang berdarah menunjukkan ekspresi ganas, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Selamatkan aku, selamatkan aku. Dewa-Dewa Cahaya mengeluarkan tangisan sedih, yang bahkan membuat Feng Hao tersentuh. Saat tangisan sedih Dewa Cahaya bergema, klan pemakan hati kegelapan di sekitarnya juga mengeluarkan tangisan yang tajam. Klan pemakan hati gelap dibentuk dari tubuh Dewa Cahaya. Bisa dikatakan mereka awalnya berasal dari satu tubuh. Beri aku manik spiritual, dan aku akan membawamu kembali ke penglai. Dewa-Dewa Cahaya berteriak, dan pada saat yang sama, rantai runih gelap terus-menerus menarik. Feng Hao juga kaget saat melihat adegan ini. Jika semua yang dikatakan Dewa Cahaya itu benar, maka dia benar-benar bisa membawanya kembali ke penglai. Feng Hao tidak bisa mengambil keputusan. Tidak mungkin baginya untuk menyerahkan manik spiritual. Manik spiritual telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Jika dia memberikannya kepada Dewa Cahaya, itu setara dengan memberikan nyawanya padanya. Ceritan Dewa Cahaya terus berlanjut. Feng Chen tidak tahan dan mengambil beberapa langkah ke depan. Tiga manik spiritual di tubuhnya berputar, dan semacam kekuatan yang mengandung vitalitas tak terbatas mengalir keluar, mengembun menjadi bola cahaya di telapak tangannya. Feng Hao perlahan mendorong bola energi ke monster gelap di depannya, dan menyentuh kepala Dewa Cahaya. Dia sedang memverifikasi bahwa jika Dewa-Dewa Cahaya mengatakan bahwa dia diracuni, maka energinya akan berpengaruh padanya. Berdengung. Kekuatan manik spiritual biru terkondensasi menjadi bola cahaya yang perlahan menyatu ke dalam kepala Dewa Cahaya. Setelah penggabungan kekuatan manik spiritual, jeritan menyedihkan Dewa Cahaya perlahan-lahan menjadi tenang. Ekspresinya yang galak dan sedih juga berkurang. Manik spiritual, inilah kekuatan manik spiritual. Dewa-Dewa Cahaya mengerang sangat nyaman. Terbukti, energi yang diberikan Feng Hao kepadanya adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan karena dapat meringankan rasa sakitnya. Dewa-Dewa Cahaya perlahan membuka matanya, yang tampak menakutkan. Kepalanya yang berlumuran darah tertusuk oleh rantai energi hitam, dan jejak kegilaan perlahan muncul di matanya. Mutiara roh, mutiara roh, aku harus mendapatkan mutiara roh. Feng Hao terkejut saat melihat kemunculan Dewa-Dewa Cahaya. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi saat dia hendak mundur, ekspresi Dewa-Dewa Cahaya tiba-tiba menjadi ganas. Serahkan manik spiritual. Suara ini seperti auman setan dari neraka. Riak energi tak terlihat menyebar. Feng Hao tiba-tiba merasa ada yang tidak beres saat melihat adegan ini. Dia mengingat apa yang dikatakan oleh Master Kaligrafi dan yang lainnya. Klan pemakan hati kegelapan tidak memiliki banyak metode menyerang. Satu-satunya yang mereka miliki adalah menyerang jiwa. Meskipun Dewa Cahaya hanya memiliki kepala yang tersisa, kemampuannya masih mencengangkan. Raungan tadi berisi serangan jiwa yang menakutkan. Meskipun Dewa-Dewa Cahaya hanya bisa mengerahkan kekuatan Kaisar Agung setengah langkah karena pengurungan hukum surgawi, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Feng Hao, terutama dalam situasi yang tiba-tiba seperti itu. Riak energi tak kasat mata menyebar dalam sekejap, mengalir ke seluruh tubuh Feng Hao. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menegang, dan pikirannya seperti mendapat pukulan berat. Suara booming terus terdengar. Tidak baik. Pikiran seperti itu terlintas di benak Feng Hao. Dia segera ingin melakukan serangan balik, tetapi serangan jiwanya terlalu kuat. Meski jiwa Feng Hao tidak lemah, namun tetap memaksanya berhenti selama beberapa detik. Bagi seorang ahli Tok, satu detik sudah cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Setelah tubuh Feng Hao menderita serangan jiwa, Dewa-Dewa Cahaya tiba-tiba membuat gerakan yang tidak terduga. Kepala ganas itu terus-menerus mengeluarkan tawa yang menakutkan. Itu sebenarnya langsung keluar dari dalam monster hitam itu. Rantai rahasia energi hitam yang sepertinya memenjarakannya tidak mengalami perubahan apapun saat ini. Haha, manik spiritual itu milikku. Dewa-Dewa Cahaya tertawa sinis. Kepalanya terangkat, dan ribuan tentakel yang melambai langsung menerkam, membungkus Feng Hao dalam sekejap. Beberapa detik berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, kesadaran Feng Hao juga telah pulih. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Dewa Cahaya. Segera, dia meraung marah. Petir yang cemerlang meletus dari permukaan tubuhnya, dan kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan langsung meletus. Namun, hal mengejutkan terjadi. Kali ini, kekuatan hukuman surgawi tidak membuat tentakelnya mundur. Sebaliknya, tentakel mengirimkan riak energi aneh, menyebabkan seluruh tubuh Feng Hao terasa mati rasa. Dia tidak dapat terus memobilisasi kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah setelah dikelilingi oleh tentakel, tubuh Feng Hao tidak hanya mati rasa, tetapi dia juga merasakan gelombang pusing di benaknya. Selanjutnya, ada kemungkinan dia pingsan. Sialan, apa yang terjadi? Feng Hao meraung di dalam hatinya, menatap kepala dewa-dewa cahaya. Dia ingin berjuang bebas dari tentakel, tapi lambat laun dia kehilangan kemampuan untuk melakukannya. Haha, aku akhirnya tertipu. Manik spiritual di tubuhmu akan segera menjadi milikku, dan aku juga akan bisa terlahir kembali. Penguasa dewa cahaya tertawa liar. Dia sangat bangga. Melihat ekspresinya, Feng Hao tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah jebakan sejak awal. Namun, dari mana datangnya dewa cahaya? Apakah dia benar-benar dari dunia penglai? Apakah kamu merasa tubuhmu mati rasa, pikiranmu pusing, dan perlahan-lahan kamu kehilangan kesadaran? Dewa-dewa cahaya tersenyum sinis, memandang Feng Hao seperti mangsa. Kali ini, Feng Hao tidak bisa lagi lepas dari telapak tangannya. 2083 Saat Feng Hao dilawan, Radiant Sun Soverein dan ahli dari Kuil Daois telah memasuki ruang gelap dan mulai mencari jejak Feng Hao. Haori, aku menyarankanmu untuk tidak menghentikanku membunuh Suhu. Tubuhnya mengandung mutiara spiritual, yang menariklan pemakan hati kegelapan dan menyebabkan seluruh benua bela diri sejati menderita bencana seperti itu. Jangan bilang kalau akademimu masih ingin melindunginya, kata ahli dari Kuil Daois sambil menatap Haori. Azureskai, kamu dan aku juga berasal dari dunia penglai. Pernahkah kamu berpikir untuk kembali? Radiant Sun Soverein merenung sejenak sebelum memanggil nama pendiri Kuil Daois, Azureskai Soverein. Jangan lupa betapa mengerikannya makhluk itu di dunia penglai. Saat itu, penguasa primordial membawa kita ke benua bela diri sejati untuk mempertahankan harapan terakhir kita. Azureskai Soverein meraung. Tapi bukankah dunia penglai masih baik-baik saja setelah bertahun-tahun? Benda itu telah disegel, dan mustahil untuk melarikan diri. Penguasa matahari bersinar menggelengkan kepalanya. Kita pada akhirnya akan kembali ke dunia penglai. Selama seseorang menjadi kaisar, segel di benua bela diri sejati akan rusak. Dao Surgawi akan muncul kembali dan kita akan dapat melepaskan kekuatan penuh kita. Mengapa kita perlu melakukannya? Takut akan keberadaan itu. Haori, mari kita kesampingkan untuk sementara prasangka antara Akademi dan Kuil Tao, dan bahkan sudut pandang puncak Ling Xiao dan Lembah Suandao. Apakah kamu lupa mengapa Dao Surgawi dipenjara? Seseorang tidak bisa duduk dan menunggu kematian saat menghadapi bahaya. Singkatnya, tujuan Akademi adalah kembali ke dunia penglai. Jika kuil Daoismu tidak bersedia, kamu dapat memilih untuk tetap tinggal. Suara Radiant Sun Soverein berangsur-angsur menjadi dingin saat dia melirik Azure Sky Soverein. Kamu terlalu naif jika kamu berpikir kamu bisa menghentikan ramalan itu dengan membunuh Su. Tidak peduli apa, tidak apa-apa selama kita membunuh Su. Azure Sky Soverein terdiam. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Feng Hao. Bahkan Radiant Sun Soverein tidak bisa menghentikannya. Kamu bisa mencobanya. Mari kita lihat apakah aku bisa menghentikanmu. Radiant Sun Soverein dengan dingin mencibir saat siluetnya merobek ruang dan melakukan perjalanan melalui kegelapan, mencari jejak Feng Hao dengan Azure Sky Soverein mengikuti di belakangnya. Feng Hao berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Dalam menghadapi serangan Dewa Cahaya, dia ceroboh dan tidak bisa menahan sama sekali. Dewa-Dewa Cahaya merasakan kesadaran Feng Hao secara bertahap melemah dan menjadi lebih bersemangat. Mutiara Roh, Mutiara Roh, Mutiara Roh, Pada akhirnya, Mutiara Roh tetap menjadi milikku. Keabadian, aku ingin keabadian. Dewa-Dewa Cahaya tertawa terbahak-bahak. Namun, saat Feng Hao hampir kehilangan kesadaran, tiga Mutiara Jiwa yang mengambang didantiannya tiba-tiba bergetar. Energi yang mengandung vitalitas tak terbatas sekali lagi mengalir keluar dan mengalir melalui meridiannya, menyebabkan kesadaran Feng Hao berangsur-angsur terbangun. Ya, inilah kekuatan Bola Roh. Ketika Bola Spiritual Feng Hao berfluktuasi, Dewa-Dewa Cahaya juga merasakannya dan terkejut. Kepalanya melayang di udara dan terus-menerus berputar di sekitar tubuh Feng Hao. Namun, Dewa-Dewa Cahaya tersenyum dan berkata, apakah menurutmu kamu bisa menjadi tidak kenal takut hanya dengan mengandalkan Bola Spiritual? Terlalu naif. Selain itu, energi ini dapat digunakan sebagai pelengkap bagiku. Saat suaranya memudar, tentakel yang membungkus Feng Hao tiba-tiba memancarkan cahaya hitam samar. Setelah itu, Feng Hao merasakan energi di tubuhnya perlahan menghilang. Sial, tentakel ini menyerap energi di tubuhku. Baru pada saat itulah Feng Hao ingat bahwa begitu dia disentuh oleh tentakel, vitalitas dalam tubuhnya akan diam-diam dan perlahan-lahan tersedot. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Energi dari Bola Spiritual baru saja beredar melalui meridiannya ketika energi itu langsung tersedot oleh tentakel. Dewa-dewa cahaya mengungkapkan ekspresi puas. Energi yang diserap dari tubuh Feng Hao sangat bermanfaat baginya. Haha, energi Bola Spiritual memang paling melimpah. Energi ini saja setara dengan kerja keras ratusan tahun. Dewa-dewa cahaya mengungkapkan ekspresi puas. Dia memandang Feng Hao dan tertawa sinis, cepat dan gunakan kekuatan Bola Spiritual. Semakin banyak Anda menggunakannya, semakin banyak energi yang bisa saya serap. Situasi ini benar-benar di luar dugaan Feng Hao. Dia ingin mengaktifkan kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya, tetapi saat tentakel menyerap vitalitasnya, racun yang dibawanya juga meletus di tubuhnya. Tubuh dan jiwanya menjadi sangat lemah, dan dia merasa seperti akan pingsan kapan saja. Menghadapi situasi ini, Feng Hao tidak punya pilihan lain selain mengandalkan kekuatan Bola Spiritual di tubuhnya untuk mempertahankan kesadarannya dan tidak jatuh koma. Namun, ini juga merupakan siklus yang aneh. Pada saat ini, Feng Hao hanya bisa menjaga dirinya agar tidak koma, tetapi dia tidak bisa membiarkan energi tetap berada di tubuhnya karena keberadaan tentakel itu seperti vampir, terus-menerus menyedot kekuatan Bola Spiritual di tubuhnya. Tubuh. Haha, kecuali seseorang datang untuk menyelamatkanmu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Dengan patuh serahkan Bola Spiritual, dan mungkin aku bisa membiarkanmu mati lebih sedikit tanpa rasa sakit. Dewa-dewa cahaya sangat jelas tentang situasi di tubuh Feng Hao, dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bangga. Sejak awal, dia secara bertahap melemahkan kewaspadaan Feng Hao. Bayangan pelan pemakan hati kegelapan juga menjadi alasan mengapa dia berulang kali memikat Feng Hao ke tubuh utamanya. Ini karena itu adalah satu-satunya tempat di mana dia yakin Feng Hao tidak akan bisa melarikan diri. Sebelumnya, dia hanya menyerap vitalitas beberapa ahli tingkat Sein, tapi dia tidak berharap penampilan Feng Hao dan kekuatan orb spiritual di tubuhnya akan mengejutkannya. Sebelumnya, Dewa-dewa cahaya tidak mengetahui bahwa bola spiritual sebelumnya disegel di reruntuhan. Ketika Feng Hao memurnikan orb spiritual di reruntuhan, bahkan Dewa cahaya, yang berada dalam kehampaan tak berujung, juga merasakan kemunculan orb spiritual. Karena itu, dia sekali lagi kembali dari kehampaan yang tak ada habisnya dalam upaya menemukan bola spiritual dan melahap serta memurnikannya. Dia tidak menyangka kali ini, Feng Hao akan dengan sukarela mendatanginya. Bagaimana mungkin Dewa-dewa cahaya tidak senang dengan hal ini? Segera, setelah Feng Hao memasuki ruang gelap, dia terus-menerus menurunkan kewaspadaan Feng Hao di sepanjang jalan, dan setelah bertemu Feng Hao, dia membuat serangkaian kebohongan untuk membuat Feng Hao mempercayainya. Namun, Feng Hao terlalu berhati-hati. Tidak peduli apa yang dikatakan Dewa Cahaya, dia tidak tergoda. Pada akhirnya, dia bahkan memainkan trik melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan diri Feng Hao, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan bola spiritual. Namun, setelah merasakan manisnya kekuatan bola spiritual, Dewa-dewa cahaya tidak tahan lagi dan langsung bergerak melawan Feng Hao. Terus mendorong buku, Naga Jelajah di Surga Kesembilan, Fantasi Timur. Di dunia yang luas, ada banyak sekali legenda. Di jalur seni bela diri, ada banyak ahli. Tidak peduli betapa berbakatnya Anda, dengan artefak tertinggi, nebula cauldron, dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu saya menerobos belenggu dan mencapai seni bela diri tertinggi. 2084 Dewa-dewa cahaya memandang Feng Hao, yang tidak bisa membebaskan diri. Di matanya, Feng Hao adalah makanan yang lesat. Kekuatan mutiara spiritual di tubuh Feng Hao terus mengalir keluar, menyebabkan kondisi Dewa Cahaya berubah. Situasi ini tidak berlangsung lama, karena Radiant Sun Soverein dan Azure Sky Soverein juga bergegas mengikuti aura Feng Hao. Kekuatan hukuman surgawi di tubuh Feng Hao terlalu unik. Selain itu, dia telah meninggalkan bekas di sepanjang jalan, yang ditangkap oleh Radiant Sun Soverein. Tidak butuh waktu lama bagi Radiant Sun Soverein untuk menemukannya. Dewa-dewa cahaya merasakan kemunculan Radiant Sun Soverein dan Azure Sky Soverein, dan segera mengeluarkan raungan marah. Itu kalian. Radiant Sun Soverein menyipitkan matanya saat dia melirik Feng Hao. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Dewa Cahaya dan berkata, Light, apakah kamu masih tidak akan berhenti? Mungkinkah penampilanmu saat ini tidak cukup untuk kamu renungkan? Haha, Radiant Sun Soverein, kalian sudah terlambat. Mutiara spiritual sudah ada di tanganku. Selama aku melahapnya, aku akan bisa mencapai keabadian. Penguasa Dewa Cahaya dan penguasa Matahari Bercahaya tentu saja ingin mengenal satu sama lain. Saat itu, mereka adalah ahli yang datang ke benua bela diri sejati dari benua penglai. Sebelumnya, aku hanya membuangmu ke kehampaan yang tiada habisnya karena persahabatan lama kita. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Azure Sky Soverein maju selangkah saat aura agung tersapu, menyebabkan seluruh ruang gelap sedikit bergetar. Bahkan seseorang sekuat penguasa hanya bisa mengeluarkan kekuatan penguasa setengah langkah. Haha, penguasa langit Azure, kalian tidak punya kesempatan lagi. Kali ini, mutiara spiritual ada di tanganku. Begitu aku mencapai keabadian, aku akan mampu menerobos belenggu langit dan bumi. Saat itu juga, siapa di dunia ini yang bisa menghentikanku? Dewa-dewa cahaya tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia hanya berada di alam penguasa ilahi dan hanya selangkah lagi dari alam berdaulat, belenggu langit dan bumi berarti bahwa penguasa dan penguasa ilahi hanya bisa melepaskan kekuatan penguasa setengah langkah. Dia tidak takut pada pihak lain. Duang Ming, kamu adalah orang yang paling dihargai oleh Grand Miss Soverein di masa lalu, tapi kamu mengambil jalan yang salah dan mencoba untuk berumur panjang. Pada akhirnya, kamu berakhir dalam situasi yang konyol. Berapa lama lagi kamu akan terus keras kepala? Penguasa matahari bersinar menghela nafas. Dewa-dewa radian adalah orang yang paling dihargai oleh penguasa primordial di masa lalu. Namun, sejak dia mendapatkan manik spiritual, dia telah menempuh jalan keabadian semakin jauh. Pada akhirnya, dia bahkan mengalami penyimpangan kultivasi dan berakhir dalam kondisi yang tidak mencolok ini. Feng Hao terbungkus ribuan tentakel, tapi dia masih bisa merasakan dua makhluk tertinggi mendekat. Dia terkejut. Sejak kapan kedua makhluk tertinggi ini muncul di benua bela diri sejati? Namun dari kata-kata kedua penguasa, Feng Hao tahu bahwa Dewa Cahaya harus mengenal kedua penguasa tersebut. Namun Dewa Cahaya tampaknya telah menempuh jalan yang salah dalam mengejar keabadian, itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. Yang disebut klan pemakan hati kegelapan hanyalah bagian dari Dewa Cahaya. Tapi dia penasaran mengapa kedua penguasa tidak melenyapkan klan pemakan hati kegelapan saat pertama kali muncul. Sebaliknya, mereka membuangnya ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Penguasa langit biru, penguasa matahari bersinar, aku khawatir kamu tidak mengira aku akan kembali. Dewa Cahaya tertawa getir. Jelas sekali, dia menyimpan dendam terhadap kedua penguasa itu. Kau yang memintanya. Kali ini, aku tidak akan membuangmu ke kehampaan yang tiada habisnya. Sebaliknya, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Azure Sky Supreme sangat menentukan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menatap lurus ke arah Dewa Cahaya. Kamu tidak akan punya kesempatan. Dewa-Dewa Cahaya meraung dengan panik. Puluhan ribu tentakel yang melilit Feng Hao terus-menerus mundur, langsung menarik Feng Hao ke dalam kegelapan. Tubuh besar Dewa Cahaya juga secara bertahap menyatu ke dalam kegelapan tak berujung. Dia adalah penguasa ruang gelap ini. Huff, kamu ingin pergi? Aku khawatir ini tidak akan semudah itu. Azure Sky Soverein mengulurkan telapak tangannya dan Cahaya menyilaukan meledak, menerangi ruang gelap sepenuhnya. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menampilkan budidaya seorang penguasa, Kaisar Agung setengah langkah bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh siapapun. Dibandingkan dengan Feng Hao, Azure Sky Soverein jauh lebih santai. Energi tanpa batas terkondensasi di tangannya dan terus-menerus mengeluarkan fluktuasi yang menakutkan. Namun di saat berikutnya, Radiance Sun Soverein menutup matanya dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ratusan kaki jauhnya. Azure Sky Soverein melambaikan tongkat berkepala naga di tangannya. Kemudian, auman naga bergema dan bergema di ruang gelap. Keluar. Radiance Sun Soverein hanya meraung dan tongkat berkepala naga itu terjatuh ke tanah. Segera, ruang itu beriak dan tubuh raksasa Dewa Cahaya muncul lagi. Jangan bilang kamu ingin bersembunyi dariku hanya dengan trik ini. Radiance Sun Soverein berkata dengan acuh-ta'acuh, Cahaya di dalam kebejatan dan kegelapan. Kali ini, aku akan membunuhmu. Kepala Dewa Cahaya muncul sekali lagi. Omong-omong, kondisinya saat ini sangat aneh. Dia berakhir dalam keadaan di mana dia bukan manusia atau hantu. Kepala itu menatap ke arah Radiance Sun Supreme dengan ekspresi berbisa. Aku tahu kalian tidak tega melihatku mencapai keabadian. Itu sebabnya kalian menghalangiku. Dulu sama saja, sekarang juga sama. Namun, kalian tidak memiliki kesempatan sekarang. Manik spiritual ada di tanganku. Jika aku melahap manik spiritual, aku akan mencapai keabadian. Bahkan jika kalian adalah penguasa, kalian tidak akan bisa menekanku. Dewa Cahaya mengeluarkan raungan satu demi satu. Setiap raungan mengandung dampak energi spiritual yang mengerikan, menyebabkan riak muncul di angkasa. Kedua penguasa itu sebenarnya terpaksa berhenti. Manik spiritual, Huff, selama aku membunuh bocah itu, aku akan lihat apa yang bisa kamu serap. Mata Azure Sky Sovereign berkedip dan menemukan Feng Hao, yang terbungkus oleh ribuan tentakel. Fluktuasi manik spiritual datang dari tubuhnya. Azure Sky, jangan bertindak sembarangan. Melihat niat membunuh yang muncul di hati Azure Sky Sovereign, wajah Radiant Sun Sovereign sedikit tenggelam. Tak lama setelah itu, dia berdiri di hadapan Azure Sky Sovereign. Feng Hao adalah harapan Akademi, jadi dia pasti tidak akan melakukan apapun. Azure Sky Sovereign ingin membunuhnya. Minggir, selama kita membunuh bocah itu, kita akan mengambil manik spiritual dan kekacauan akan berakhir. Azure Sky Sovereign dengan marah menatap Radiant Sun Sovereign. Cukup membunuh Dewa Cahaya, tidak perlu membunuh Feng Hao juga. Dia adalah Void Marsial, jadi dia harus mati. Dengan adanya aku, kamu tidak akan punya peluang. 2085 Hahaha, menarik. Jadi dia adalah Su Wu, yang muncul dalam ramalan penguasa primordial. Dewa-dewa Cahaya tertawa sinis. Dia senang melihat dua penguasa bertarung di depannya. Su Wu, aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku melahap tubuhnya juga. Cahaya jahat muncul di mata Dewa Cahaya. Dia sebenarnya mengarahkan pandangannya pada Feng Hao. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Dia tidak akan mampu melawan dua penguasa jika mereka bergabung. Namun, Dewa-dewa Cahaya berpikir bahwa segalanya akan berbeda setelah dia menyempurnakan manik spiritual. Setelah melahap manik spiritual, dia akan bisa memperoleh umur panjang dan secara alami menerobos belenggu dunia ini. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi penguasa. Bahkan jika Azure Sky Soverein dan Radiant Sun Soverein ingin bergandengan tangan untuk menghadapinya, itu bukanlah perkara mudah. Mengaum. Dewa-dewa Cahaya mengeluarkan raungan marah, menyebabkan seluruh ruang gelap bergetar. Tubuh besarnya tiba-tiba terbelah untuk memperlihatkan lubang besar. Ribuan tentakel yang melilit Feng Hao langsung mengirim Feng Hao masuk, bersama dengan kepala Dewa Cahaya. Haha, silakan bertarung. Aku akan membunuh Su Wu untukmu dan mencapai dao keabadianku. Raungan marah Dewa Cahaya bergema di ruang gelap, menyebabkan kedua penguasa yang berjuang untuk mendapatkan kembali kesadaran mereka. Ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa Dewa-Dewa Cahaya telah menyerap Feng Hao ke dalam tubuhnya dan hendak melahap dan memurnikannya. Sialan, kita tidak bisa membiarkan dia melahap manik spiritual itu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi, kata penguasa langit putih dengan ekspresi muram. Saya sudah mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama kita membunuh Su Wu. Azureskai Soverein dengan dingin meliriknya. Menurutnya, semuanya karena Feng Hao. Jika bukan karena Feng Hao, manik spiritual yang tersegel di reruntuhan tidak akan muncul, dan Dewa Cahaya tidak akan turun. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Mari kita pikirkan cara untuk menghentikan Dewa Cahaya. Radiant Sun Soverein juga sangat marah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang dari Kuil Dawis ini begitu keras kepala dan keras kepala. Mengapa mereka tinggal di benua bela diri sejati selama sisa hidup mereka. Azureskai Soverein dengan dingin mendengus, tetapi tidak berbicara. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tekanan menyebar, menyebabkan seluruh ruang kegelapan bergetar saat dia melancarkan serangan terhadap tubuh raksasa Dewa Cahaya. Ledakan. Energi menyilaukan meledak dari tangan penguasa langit Azure, membentuk pilar cahaya yang menghantam tubuh Dewa Cahaya. Namun sebelum energi itu bersentuhan dengan tubuh Dewa Cahaya, lapisan energi tak terlihat meledak dari tubuh Dewa Cahaya. Saat keduanya bertabrakan, terjadi ledakan yang mengejutkan. Itu sebenarnya memblokir serangan Azureskai Supreme. Bagaimana mungkin? Ekspresi aneh muncul di wajah Azureskai Supreme. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Bahkan jika dia bisa melepaskan budidaya Kaisar Agung setengah langkah, Dewa Cahaya tidak akan mampu menahannya dengan mudah. Haha, kalian berdua bodoh. Aku telah menyerap Void Martial Orb, yang setara dengan memberiku pasokan energi yang tak ada habisnya. Apakah kalian berdua masih berpikir bahwa kalian dapat menekanku seperti sebelumnya? Alam Kaisar Agung setengah langkah. Jangan pernah memikirkannya. Dalam kegelapan, tawa arogan Dewa Cahaya terdengar. Memang benar, karena bola roh di tubuh Feng Hao terus berputar, ia terus-menerus mengirimkan energi agung yang mengandung vitalitas tanpa akhir. Namun, energi ini pada akhirnya menjadi sumber kekuatan Dewa Cahaya. Meskipun Feng Hao dipenjara, dia masih mengetahui dengan jelas situasi di luar. Dia tidak bisa menghentikan manik spiritual di dalam tubuhnya, karena begitu dia berhenti, dia akan mati karena vitalitasnya akan terserap seluruhnya. Manik spiritual juga akan jatuh ke tangan Dewa Cahaya, yang hanya akan membuat kematiannya sedikit lebih cepat. Pada saat yang sama, Dewa Cahaya juga menyadari bahwa dia tidak dapat menunda waktu seperti ini. Begitu kedua Supremes bergabung, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian bahkan jika dia memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya. Cek-cek, pada akhirnya, kamu juga jatuh ke tanganku. Dengan patuh serahkan manik spiritual dan biarkan aku melahap daging dan darahmu. Temani aku selamanya, ini adalah kemuliaanmu. Tawa menyedihkan Dewa Cahaya seperti auman iblis, terus-menerus bergema di benak Feng Chen. Suara-suara ini berisi serangan jiwa. Tak perlu dikatakan lagi, Dewa Cahaya Ahli dalam serangan jiwa. Dia berusaha membuat Feng Hao menyerah melawan dan melahapnya. Feng Chen dengan keras kepala memegangi hatinya dan tidak tergerak sama sekali. Dia tahu bahwa begitu dia goyah, dia akan benar-benar jatuh ke dalam keadaan tak terkalahkan. Puluhan ribu tentakel yang melilitnya memancarkan cahaya redup pada saat yang sama, menyebabkan energi di tubuh Feng Hao menghilang lebih cepat. Di ruang gelap, Radiant Sun Soverein dan Azure Sky Soverein mengerutkan alis mereka dengan erat saat mereka melihat tubuh kolosal Dewa Cahaya. Jika itu terjadi di masa lalu, akan sangat mudah bagi mereka untuk menekan Dewa Cahaya dengan kultifasi mereka. Namun, Dau Surgawi telah dipenjara. Tidak peduli siapa orang itu, mereka hanya bisa melepaskan kekuatan Kaisar Agung setengah langkah. Sialan, apakah kita harus menyaksikan Dewa Cahaya melahap bocah itu dan memurnikan manik spiritual? Azure Sky Soverein mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa menembus pertahanan Dewa Cahaya, dan pihak lain memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, setelah Void Marsial disempurnakan, mereka berdua akan menjadi orang yang tidak beruntung. Perbaiki, mari kita bergabung dan menyempurnakan Dewa Cahaya dan ruang ini bersama-sama. Radiant Sun Soverein terdiam sesaat, sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dengan noda tekat yang tak tergoyahkan di matanya. Tampaknya inilah satu-satunya cara untuk menghentikan Dewa Cahaya. Menyaring, Azure Sky Soverein agak terkejut. Jelas sekali, dia terkejut dengan tindakan Radiant Sun Soverein. Karena dengan cara ini, Dewa Cahaya pasti tidak akan bisa melarikan diri jika mereka berdua bergabung untuk memperbaikinya. Namun, dengan cara ini, Feng Hao juga akan menderita. Apakah kamu tidak takut Void Marsial juga akan mati? Azure Sky Soverein melirik ragu ke arah Radiant Sun Soverein saat semburat ekspresi aneh muncul di matanya. Dalam pandangannya, sikap Radiant Sun Soverein telah berubah terlalu cepat. Jika dia mati, maka itu adalah takdir. Terlebih lagi, bukankah ini yang kau inginkan? Begitu Void Marsial mati, semuanya akan berakhir, kata Radiant Sun Soverein tanpa perubahan apapun pada ekspresinya. Ketika dia mengatakan itu, dia secara alami punya rencana lain di dalam hatinya. Dia berjudi, berjudi bahwa Feng Hao tidak akan mati. Bagaimana seseorang yang memiliki manik spiritual bisa mati dengan mudah? 2086. Karena Radiant Sun Soverein dan Azure Sky Soverein punya ide, keduanya berpisah. Masing-masing dari mereka berdiri di posisi yang berbeda ketika fluktuasi energi yang tak terbatas keluar dari tubuh mereka. Langit dan bumi sebagai tungku, sempurnakan. Azure Sky Soverein meraung saat tangannya membentuk segel. Pada saat yang sama, Radiant Sun Soverein juga melakukan hal yang sama, seolah-olah dia sedang mengeksekusi teknik rahasia. Dewa-dewa cahaya terkejut ketika dia merasakan dua fluktuasi energi yang tak terbatas. Ketika dia melihat segel kedua penguasa, dia menjerit, seolah-olah dia telah mengenali teknik rahasianya. Apakah kalian gila? Apakah kalian tidak takut suhu akan mati juga? Seni Pemurnian Langit dan Bumi Kedua penguasa itu sedang mengeksekusi seni ilahi dari penguasa primordial. Menggunakan langit dan bumi sebagai tungku untuk memurnikan segalanya, bisa dikatakan menakutkan. Itu bagus. Kalian berdua bisa mati bersama. Dengan begitu, aku tidak perlu terlalu khawatir. Azure Sky Soverein meraung saat segelnya tiba-tiba berhenti. Cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya dan membubung ke awan. Radiance Sun Soverein juga meraung sambil membentuk segel dengan tangannya. Demikian pula, pancaran energi keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan cahaya yang dipancarkan oleh Azure Sky Soverein. Ledakan. 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 Segera, seluruh ruang gelap terus bergetar lembut. Riak energi yang menakutkan menyebar. Pada saat ini, tidak hanya ada riak menakutkan di dalam ruang gelap, bahkan para ahli di Akademi dan Kuil Dawis di luar juga merasakannya. Apakah kedua penguasa sudah bergerak? Wu Liang bergumam sambil melihat ruang gelap di atas kepalanya. Itu terus-menerus terdistorsi dan fluktuasi energi yang tak terbatas ditransmisikan darinya. Dilihat dari fluktuasinya, seharusnya begitu. Aku ingin tahu bagaimana kabar Feng Hao. Cendikiawan suci mengepalkan tangannya. Bukannya dia tidak ingin masuk, tapi dia harus mendukung Soverein Armament untuk menahan korosi dari ruang gelap. Kalau tidak, dia akan masuk bersama dengan Radiance Sun Soverein. Di Kuil Dawis yang jauh, Dao Sen dan Huang Fu Wushuang mengangkat kepala mereka saat mereka dengan dingin memandangi ruang gelap dalam diam. Apakah Feng Hao akan mati kali ini? Huang Fu Wushuang berbalik dan mengernyitkan alisnya. Perasaan tidak nyaman datang dari tubuhnya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Jangan khawatir. Dengan tindakan leluhur tua langit cerah, bocah itu pasti akan mati. Dao Sen tertawa dingin, lalu dia melirik ke arah Huang Fu Wushuang dan berkata, kamu belum dalam kondisi yang baik akhir-akhir ini. Apakah kamu belum pulih sepenuhnya dari luka yang kamu derita di reruntuhan? Huang Fu Wushuang ragu-ragu sejenak. Selama periode waktu ini, tubuhnya sedikit tidak menentu, dan dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Namun, dia akhirnya mengangguk. Itu mungkin disebabkan oleh lukanya yang belum pulih sepenuhnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa di gunung belakang kuil, Xiao Yu, yang sedang berkultivasi di balik pintu tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Ada cahaya tujuh warna berkedip di matanya. Saat Xiao Yu membuka matanya, sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia terlihat sangat acuh tak acuh. Tubuhnya perlahan melayang di udara, dan sinar tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, menyelimuti dirinya. Adapun aura Xiao Yu, setelah cahaya ilahi tujuh warna muncul, aura kultivasinya secara bertahap meningkat. Ini adalah sesuatu yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Mungkin, fisik ilahi purba telah benar-benar terbangun. Dalam kegelapan, dua sinar cahaya yang keluar dari Azure Sky Soverein dan Radiance Sun Soverein tiba-tiba turun dan menyelimuti tubuh besar dewa cahaya. Samar-samar, kedua sinar cahaya itu menyatu menjadi satu, menampakkan bentuk kuali yang samar-samar, yang kebetulan menyegel dewa-dewa cahaya di dalamnya. Pada saat ini, wajah Azure Sky Soverein dan Radiance Sun Soverein tiba-tiba berubah saat mereka membentuk segel dengan tangan mereka dan meraung, Worldly Cauldron, sempurnakan. Berdengung. Ada sedikit getaran di void. Kuali yang terbentuk dari cahaya secara bertahap memadat dan menyegel dewa-dewa cahaya di dalamnya. Bahkan bayangan klan pemakan hati kegelapan tidak bisa melarikan diri. Ark, sialan, kalian berdua. Dalam kegelapan, pekikan menyedihkan dewa cahaya bergema, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa di dalam kuali. Ini adalah teknik ilahi yang diciptakan oleh penguasa primordial di masa lalu, dan kekuatannya bisa dikatakan sangat menakutkan. Menggunakan langit dan bumi sebagai kuali, ia bisa memurnikan banyak sekali dunia. Ekspresi Radiance Sun Soverein dan Azure Sky Soverein tidak berubah karena mereka terus-menerus menyalurkan energi mereka ke dalam kuali untuk menjaga sirkulasi teknik ilahi. Fluktuasi yang mengerikan terus menyebar. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan ini? Kamu hanya memaksaku untuk membunuh Su Wu dan merebut manik spiritual. Dewa-dewa cahaya meraung saat dia meningkatkan kecepatan menyerap vitalitas Feng Hao. Karena dia berada di dalam kuali duniawi, dia tidak dapat melepaskan diri. Jika dia tidak melahap manik spiritual sesegera mungkin, dialah yang akan mati. Pada saat ini, kesadaran Feng Hao berada dalam kondisi setengah sadar. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah berada di dalam tungku, dan suhu di sekitarnya terus meningkat. Suhu seperti ini tidak hanya membakar tubuh fisiknya, tetapi bahkan jiwanya pun menderita karenanya. Segera, Feng Hao kembali ke dunia nyata dan memahami situasi saat ini. Azure Sky Sovereign dan Radiance Sun Sovereign telah mengambil tindakan pada saat yang sama, ingin membunuh Dewa Cahaya dengan segala cara. Mereka telah mengeluarkan seni ilahi, ingin menyempurnakannya juga. Manik spiritual di tubuhnya terus berputar, mengirimkan energi tanpa akhir. Namun, energinya tidak bisa tinggal di tubuhnya dan diserap oleh Dewa Cahaya. Sialan, aku harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari tentakel ini. Jika tidak, Dewa Cahaya tidak akan tersedot hingga kering, melainkan dimurnikan. Banyak pemikiran terlintas di benak Feng Hao. Dia harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari kesulitannya saat ini. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kecepatan tentakel menyerap energi telah menurun. Feng Hao segera bereaksi. Dia merasakannya dan mengetahui bahwa kondisi Dewa Cahaya saat ini tidak lebih baik. Itu karena formasi kuali tersebut sangat efektif melawan Light Saint Sovereign. Bahkan dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan kekuatan kuali. Itu karena itu adalah perpaduan kekuatan dua penguasa. Tanpa sadar, dia bahkan telah mengendurkan penyerapannya terhadap Feng Hao. Ketika Feng Hao menyadari situasi ini, dia senang. Karena itu masalahnya, selama dia melepaskan diri, tidak peduli seberapa kuat Dewa Cahaya, dia tidak akan bisa menyakitinya. P.S. Mendorong buku, Wu Ji Yao Huang. Di dunia yang luas, ada banyak legenda. Di jalur seni bela diri, ada banyak ahli. Tidak peduli seberapa jeniusnya Anda, Anda memiliki senjata ilahi tertinggi, kuali nebula, dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu saya menerobos belenggu dan mencapai seni bela diri tertinggi. 2087 Saat Dewa-Dewa Cahaya menolak kekuatan kuali langit dan bumi, Feng Hao dengan cepat menemukan peluang. Dia mengumpulkan banyak energi di tubuhnya tetapi tidak bertindak gegabuh. Feng Hao sedang menunggu, menunggu kesempatan terbaik. Feng Hao tidak hanya ingin membebaskan diri, tetapi dia juga ingin menyerang Dewa-Dewa Cahaya dengan pukulan yang menggelegar. Seolah merasakan keadaan Feng Hao yang tidak biasa, Dewa Cahaya juga meraung. Dia tahu bahwa Feng Hao ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi tidak mudah untuk menangkapnya. Melihat manik spiritual akan segera berada di tangannya, bagaimana dia bisa membiarkan Feng Hao melakukan apa yang diinginkannya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Wajah Dewa-Dewa Cahaya menampakkan ekspresi ganas, dan cahaya ilahi tiba-tiba muncul di matanya. Tentakel yang sedikit mengendur, pada saat ini, sekali lagi mengikat Feng Hao dengan erat. Energi yang dengan susah payah dipadatkan Feng Hao sekali lagi disedot hingga bersih. Dewa-Dewa Cahaya juga membayar harga untuk melakukan hal itu. Karena perhatiannya teralikan untuk menekan Feng Hao, kekuatan di kuali langit dan bumi tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan dia terluka parah. Yang paling tiba-tiba terdengar suara samar. Ini adalah kekuatan hukuman surgawi di tubuh Feng Hao. Dia akhirnya memadatkannya, meski tidak banyak, itu cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Serangkaian sinar cahaya yang cemerlang muncul dari kegelapan. Tubuh Feng Hao memiliki sisa energi, jadi dia sekali lagi meledak dengan kekuatan hukuman surgawi yang terkuat. Segera, puluhan ribu tentakel tampaknya telah menemui musuh mereka, dan semuanya melemahkan penyerapan energi Feng Hao. Berengsek! Dewa-Dewa Cahaya melihat pemandangan ini, dan jejak kegilaan muncul di matanya. Sekarang dia akhirnya menunggu manik spiritual dikirimkan kepadanya, apakah dia harus menyaksikan Feng Hao melepaskan diri dan melarikan diri? Dewa-Dewa Cahaya mengeluarkan raungan marah saat serangan spiritual tak kasat mata melanda. Seluruh kepalanya menerkam ke arah Feng Hao. Di bawah kendali kehendak Dewa Cahaya, ribuan tentakel menari dengan liar, sama sekali mengabaikan ancaman yang ditimbulkan oleh Kuali. Selama dia melahap Feng Hao terlebih dahulu dan mendapatkan mutiara spiritual, teknik ilahi yang ditampilkan oleh kedua penguasa tidak akan berpengaruh padanya. Di luar, Radiant Sun Soverein dan Azure Sky Soverein juga mengetahui dengan jelas bahwa Dewa Cahaya sedang melakukan perjuangan terakhir. Jika dia menyempurnakan manik spiritual, bahkan jika mereka mengeksekusi seni ilahi ini, itu juga akan dihancurkan oleh pihak lain. Berusahalah lebih keras, jangan biarkan dia berhasil. Azure Sky Soverein meraung dengan suara rendah. Jika kedua penguasa tidak bisa menghadapinya bahkan setelah bergandengan tangan, maka mereka benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Ekspresi keraguan melintas di wajah Radiant Sun Soverein. Jika dia terus meningkatkan energinya, dia takut Feng Hao tidak akan bisa bertahan lebih dulu. Alasan mengapa dia mengizinkan penguasa langit Azure memurnikan Dewa Cahaya adalah karena dia yakin akan kelangsungan hidup Feng Hao. Dewa-Dewa Cahaya mengeluarkan raungan marah saat aura di tubuhnya berfluktuasi antara kuat dan lemah. Aura panas dari kuali membuatnya merasa seolah-olah berada di dalam kuali besar yang bisa dimurnikan kapan saja. Namun, aura yang berasal dari manik spiritual di tubuh Feng Hao adalah satu-satunya sedotan yang menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu, dia tidak peduli apa yang akan dilakukan kuali terhadapnya. Dia hanya ingin melahap Feng Hao sepenuhnya dan mengambil manik spiritual untuk dirinya sendiri. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Feng Hao juga menderita dalam diam. Demikian pula, dia harus menahan energi mengerikan dari kuali dan pada saat yang sama menahan melahap Dewa Cahaya. Namun, situasi saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena keberadaan kuali langit dan bumi, selain melemahkannya, hal itu juga semakin melemahkan Dewa Cahaya. Feng Hao, sebaliknya, memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan energi di tubuhnya. Sekarang, hal terpenting bagi Feng Hao dan Dewa Cahaya adalah waktu. Itu tergantung siapa yang bisa bertahan lebih dulu. Wajah Feng Hao menunjukkan ekspresi kesakitan. Ruang di dalam kuali secara bertahap menjadi terdistorsi. Panas yang mengerikan terus-menerus memenuhi ruangan, seolah-olah ada nyala api yang tak terlihat menyala. Dewa-dewa Cahaya terus-menerus menyerap energinya di samping dan menggunakan berbagai serangan spiritual untuk membuatnya menyerah dalam perjuangannya. Situasi ini berlanjut. Saat kedua penguasa terus-menerus mendesak kuali untuk dimurnikan, baik Feng Hao maupun Dewa-Dewa Cahaya berada dalam kondisi kelelahan. Pelahap hati kegelapan yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari tubuh Dewa Cahaya telah sepenuhnya dimurnikan menjadi ketiadaan. Bahkan tubuh anehnya yang besar secara bertahap mulai hancur. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba merasakan tentakelnya mulai mengendur kembali secara perlahan. Dia segera gemetar dan sadar kembali. Dia melihat tubuh besar Dewa Cahaya perlahan-lahan hancur dan tentakelnya juga menderita karenanya. Inilah kesempatanku. Segera, Feng Hao menenangkan dirinya. Tiga manik jiwa di dalam tubuhnya terus berputar saat aliran energi agung menyembur keluar. Ketika tentakel yang memenjarakan Feng Hao merasakan riak energi yang dipancarkan dari tubuh Feng Hao, mereka ingin menyerapnya sekali lagi. Namun, Feng Hao tidak bermaksud memberikan kesempatan seperti itu kepada Dewa-Dewa Cahaya. Dengan raungan marah, petir di tubuhnya langsung meletus dan kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan tersapu. Setelah bersentuhan dengan kekuatan hukuman surgawi, tentakel tidak berani mendekati Feng Hao. Memanfaatkan kesempatan ini, Feng Hao dengan cepat mengumpulkan energi di tubuhnya dan mulai melepaskan diri dari kekangan tentakel. Penguasa Dewa Cahaya berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kuali langit dan bumi telah sangat menekannya, dan sekarang Feng Hao mencoba melepaskan diri, dia menderita luka berat. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghentikanku. Feng Hao dengan cepat melepaskan diri dari ribuan tentakel. Segera, petir di tubuhnya menjadi semakin terkonsentrasi, berkembang seperti bola petir yang menyilaukan. Pada saat ini, Dewa-Dewa Cahaya ingin terus menyerap kekuatan di tubuhnya, tetapi dia tidak berdaya. Bagaimanapun juga, kekuatan hukuman surgawi adalah sesuatu yang bahkan dia takuti. Bahkan jika kamu melepaskan diri dariku, kamu tidak akan mampu menerobos kuali langit dan bumi. Pada akhirnya, nasibmu akan sama dengan nasibku, dimurnikan menjadi ketiadaan. Serahkan manik spiritual, dan tak satu pun dari kita akan mati. Penguasa Dewa Cahaya panik. Berdasarkan situasi saat ini, tidak akan lama lagi dia akan dimurnikan hidup-hidup di dalam kuali, tanpa ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dewa Cahaya, kau orang tua bangka, apakah kau benar-benar berpikir aku idiot? Aku pernah ditipu olehmu sekali. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkan manik spiritual kepadamu, kata Feng Hao dengan kejam. Sesaat kemudian, energi yang hilang Feng Hao mulai pulih secara bertahap, dan auranya secara bertahap kembali ke puncaknya. Jika dia tidak ceroboh, dia tidak akan membiarkan Dewa Cahaya melancarkan serangan diam-diam padanya. Energi di kuali langit dan bumi menjadi semakin kuat. Bahkan Feng Hao tidak tahan dengan panas yang mengerikan itu. 2088. Melihat ekspresi ganas Dewa Cahaya, Feng Hao merasa tidak nyaman. Dia mundur puluhan langkah. Dia takut pihak lain adalah Dewa Tuhan. Siapa yang tahu kartu truf apalagi yang dia punya. Melihat situasi saat ini, selama Feng Hao bisa bertahan, itu sudah cukup. Pandangannya tertuju pada dua maha guru di luar kuali. Feng Hao tenggelam dalam pikirannya. Sikap seperti apa yang dimiliki kedua maha guru terhadapnya? Bagaimana jika seseorang seperti Dao Sein datang dan ingin membunuhnya? Itu akan menjadi lelucon besar. Dewa-dewa Cahaya hanya tersisa dengan kepalanya. Sisa tubuhnya telah dimurnikan menjadi ketiadaan oleh fluktuasi energi yang mengerikan di kuali langit dan bumi. Dewa-dewa Cahaya tahu bahwa dia berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan Feng Hao adalah harapan terakhirnya. Saat itu, dia tidak mempedulikan hal lain. Dia membentuk gerakan mematikan dengan kejutan jiwa yang besar dan menyelimuti tempat Feng Hao berada. Ledakan. Dewa-dewa Cahaya mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk membentuk kejutan jiwa. Cahaya merah keluar dari kepalanya. Ini adalah jiwa-dewa Cahaya, harapan terakhirnya. Selama bola jiwa ini dihancurkan, Dewa Cahaya tidak akan ada lagi di dunia ini. Solsok yang besar terbentuk. Pada saat itu, pikiran Feng Hao berhenti selama beberapa detik. Bagaimanapun, dia tidak bisa menghindari serangan kaisar tertinggi setengah langkah. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Untungnya, tidak ada lagi tentakel yang bisa menghentikannya. Bahkan jika Feng Hao mengambil Solsok, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Berdengung. Jiwa-dewa-dewa Cahaya bergegas keluar dan benar-benar berlari ke tubuh Feng Hao. Niatnya adalah mengambil alih tubuh Feng Hao. Jie Jie, aku ingin tubuh fisikmu dan manik spiritualmu juga milikku. Dewa-dewa Cahaya tertawa melengking. Awalnya, dia ingin melahap Feng Hao sepenuhnya dan mendapatkan mutiara spiritual. Namun, setelah terjebak di kuali langit dan bumi, tubuh fisiknya mengalami kerusakan parah. Oleh karena itu, dia memiliki pemikiran lain di benaknya, yaitu memiliki Feng Hao. Jika dia berhasil, tubuh Feng Hao akan menjadi miliknya sepenuhnya dan mutiara spiritual di tubuhnya akan menjadi miliknya. Dalam hal ini, dia tidak perlu membuang waktu untuk menyempurnakan mutiara spiritual. Selain itu, Dewa-dewa Cahaya percaya bahwa kekuatan jiwa-dewa ilahi miliknya cukup untuk menghancurkan jiwa para ahli tingkat suci yang tak terhitung jumlahnya seperti Feng Hao. Hanya butuh sekejap baginya untuk mengambil alih tubuh Feng Hao. Ketika Feng Hao melihat cahaya merah mengalir ke tubuhnya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Hatinya tenggelam. Sosok lain sepertinya telah muncul di benaknya dan bertarung dengannya untuk menguasai tubuhnya. Hei hei, berhentilah melawan. Kamu hanyalah seorang seniman bela diri di puncak tingkat sein. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan Dewa-dewa? Suara menjijikan Dewa Cahaya terus bergema di benak Feng Hao. Wajah Feng Hao menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Dewa-dewa Cahaya sebenarnya mencoba mengambil alih tubuhnya. Setelah Dewa-dewa Cahaya berhasil, jiwa spiritual Feng Hao akan hancur. Jiwa-dewa-dewa Cahaya muncul di benak Feng Hao dan terus-menerus berusaha menekan jiwa Feng Hao. Akibatnya, ekspresi Feng Hao terus berubah dan matanya berganti-ganti antara merah dan hitam. Harus dikatakan bahwa kekuatan jiwa-dewa Cahaya terlalu kuat. Setelah beberapa nafas, jiwa Feng Hao secara bertahap ditekan ke kondisi yang sangat lemah. Haha, ini perjuangan yang sia-sia. Berhentilah melawan dan berikan tubuhmu padaku. Dengan begitu, kamu bisa menjadi kaisar bela diri dengan tubuhmu. Dewa-dewa Cahaya tertawa sinis. Tubuh Feng Hao terus gemetar saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, saat Dewa-dewa Cahaya tiga mutiara spiritual meletus dengan kekuatan yang sangat agung dan memasuki pikiran Feng Hao melalui meridiannya. Ledakan. Energi mutiara spiritual sangat murni. Ketika hal itu memasuki pikirannya, Dewa-dewa Cahaya merasakannya dan segera mulai melahap energi ini. Ini karena dia menderita penyimpangan ki dalam mengejar umur panjang. Hanya energi mutiara spiritual yang bisa membebaskannya dari keadaan ini. Mutiara rohani. Kekuatan mutiara spiritual. Dewa-dewa Cahaya seperti orang gila saat dia tertawa liar. Namun, saat berikutnya, kegembiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan. Situasi yang bahkan tidak diharapkan oleh Dewa Cahaya terjadi. Dalam benak Feng Hao, ada hal misterius lainnya. Itu adalah rumah abadi. Rumah abadi dengan tegas menjaga pikiran Feng Hao. Kembali ke dunia penglai, ketika dia bertarung dengan Huang Fu Hushuang, rumah abadilah yang melindungi bagian terakhir jiwa Feng Hao dari kehancuran. Ledakan. Aura agung dan kuno segera muncul di benak Feng Hao, seolah-olah dewa yang sangat kuno telah terbangun. Aura kuno ini langsung memenuhi seluruh pikiran Feng Hao. Bahkan Dewa-Dewa Cahaya pun sangat terkejut. Kekuatan macam apa ini? Mengerikan sekali. Dewa-Dewa Cahaya mengungkapkan ekspresi ngeri. Namun, sebelum dia bisa pulih, kekuatan rumah abadi langsung menekannya, tidak membiarkannya melawan sama sekali. Rumah abadi ini, Anda sebenarnya memiliki rumah abadi. Penguasa Dewa Cahaya adalah seorang ahli super di masa lalu. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang rumah abadi. Sekarang dia melihat bayangan megah yang samar-samar perlahan muncul di benak Feng Hao, dia sangat terkejut. Aku ingin keluar. Biarkan aku keluar. Tiba-tiba, Dewa-Dewa Cahaya memperlihatkan ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Namun, kekuatan kediaman abadi muncul dan segera menekannya. Dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi pergi. Pada saat ini, jiwa Feng Hao akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak menyangka Immortal Mansion akan menyelamatkan nyawanya lagi di saat-saat terakhir. Dia segera menjadi semakin penasaran dengan Immortal Mansion. Namun, dengan jiwa Dewa Cahaya dalam pikirannya, dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Kalau tidak, Feng Hao tidak akan bisa tenang. Hei hei, Tuan Dewa Cahaya, bukankah kamu baru saja mengatakan ingin mengambil alih tubuhku? Sambil berpikir, Feng Hao segera memikirkan cara. Dia memikirkan cara, Dewa-Dewa Cahaya ingin mengambil alih tubuhnya. Karena situasi saat ini menguntungkannya, mengapa tidak memurnikan Dewa Cahaya? Mungkin hanya Feng Hao yang bisa memurnikan jiwa Dewa-Dewa. Meskipun dia tidak tahu apa konsekuensinya, dia akan mengecewakan dirinya sendiri jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Dewa-Dewa Cahaya sekarang karena dia sedang ditekan oleh kekuatan Istana Abadi. 2089 Tentu saja aku akan memurnikan jiwamu. Feng Hao mengungkapkan senyuman sinis. Penguasa Dewa Cahaya bagaikan kura-kura di dalam toples. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Anda, penguasa Dewa Cahaya tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Momentumnya berbalik begitu cepat. Jika dia tahu bahwa ada rumah abadi di pikiran Feng Hao, dia tidak akan terburu-buru masuk. Dia akan membunuh Feng Hao dan mengambil mutiara spiritual. Dewa-Dewa Cahaya memperlihatkan ekspresi penyesalan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu serakah dan ingin memiliki Feng Hao. Kalau bukan karena itu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Melihat ekspresi Dewa-Dewa Cahaya, Feng Hao merasa lega. Orang ini telah menipunya dan membuatnya jatuh ke dalam perangkap. Sekarang, keadaan telah berbalik dan giliran Dewa Cahaya yang kurang beruntung. Master Kaligrafer mengatakan bahwa untuk menjadi penguasa agung setengah langkah, aku khawatir aku harus mengubah jiwaku. Aku ingin tahu apakah aku akan menjadi penguasa besar setengah langkah jika aku memperhalus jiwamu. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Segera, kekuatan jiwanya yang agung melonjak dan bergegas menuju Dewa Cahaya. Dia tidak bisa memobilisasi rumah abadi, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memurnikan Dewa Cahaya. Dalam benak Feng Hao, kekuatan jiwa yang agung itu seperti nyala api ilahi, membungkus Dewa-Dewa Cahaya dan memurnikannya terus-menerus. Jiwa Dewa-Dewa Cahaya terus-menerus mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Dewa-Dewa Cahaya merasa jiwanya melemah dengan cepat. Biasanya, kekuatan jiwa dari Saint Level Pinnacle tidak dapat membahayakan dirinya. Tapi saat ini, kekuatan Immortal Mansion menekannya dan dia tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjadi seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Feng Hao tidak tahu apakah itu akan mempengaruhi jiwanya sendiri dengan memurnikan jiwa Dewa Cahaya secara langsung. Namun segera, dia melihat bahwa kekuatan jiwa yang menyelimuti Dewa Cahaya menjadi semakin kuat. Alasannya adalah kekuatan jiwa Dewa Cahaya diserap oleh jiwa Feng Hao selama proses pemurnian. Ledakan. Suara keras terdengar di benaknya. Feng Hao membuka matanya dan cahaya merah dan hitam melintas di matanya. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa di kuali langit dan bumi. Adapun ras pemakan hati kegelapan, mereka telah dimusnahkan. Radiant Sun Sovereign dan Azure Sky Sovereign secara alami telah melihat jiwa Dewa Cahaya meninggalkan kepalanya dan memasuki tubuh Feng Hao. Jadi, mereka sudah menebak niatnya. Dewa Dewa Cahaya ingin merasukiku. Ekspresi Azure Sky Supreme berubah menjadi serius. Dia sangat menyadari kekuatan Dewa Cahaya. Begitu dia diizinkan mengambil alih tubuh Feng Hao, dia mungkin akan menggunakan tubuh Feng Hao untuk membuat terobosan. Pada saat itu, meskipun mereka berdua bergabung, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. Radiant Sun Supreme juga tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Feng Hao benar-benar dirasuki oleh Dewa Cahaya. Bunuh dia di kuali langit dan bumi sebelum dia memurnikan manik spiritual. Azure Sky Supreme meraung. Pada saat ini, energi yang disalurkan dari tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Riak energi yang dipancarkan dari teknik ilahi kuali langit dan bumi juga sangat mengerikan. Seolah-olah ia ingin menyempurnakan dunia ini sepenuhnya. Radiant Sun Supreme menghela nafas. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa terus melindungi Feng Hao. Karena begitu Dewa Cahaya berhasil mengambil alih tubuh Feng Hao, konsekuensinya akan sangat parah. Namun, mereka berdua tidak menyangka bahwa Feng Hao bukan saja tidak dirasuki oleh Dewa-Dewa Cahaya, tetapi dia malah memurnikan jiwa Dewa-Dewa Cahaya. Jika mereka berdua mengetahui hal ini, mereka mungkin akan sangat terkejut. Keluarkan aku, aku mohon padamu, aku tidak ingin mati. Keluarkan aku, jangan perbaiki jiwaku. Pada saat ini, dalam pikiran Feng Hao, Dewa Cahaya menjadi sangat sengsara. Dia, seorang Dewa yang bermartabat, sebenarnya berakhir dalam kondisi seperti itu. Seorang artis bela diri tingkat sein tertinggi telah dengan kuat menyempurnakan jiwanya. Bahkan jika dia harus meledakan jiwanya sendiri, dia tidak akan membiarkan Feng Hao melakukan apa yang diinginkannya. Namun, kekuatan rumah abadi seperti gunung besar, benar-benar menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan jiwanya terus melemah. Haha, kamu tua bangka. Kemana perginya kesombonganmu? Jika kamu ingin mengambil alih tubuhku, tunggu kehidupanmu selanjutnya. Suara Feng Hao terus bergema di benaknya. Saat dia memurnikan jiwa Dewa Cahaya, dia secara bertahap mulai merasakan sedikit perubahan. Jiwanya juga berubah. Setelah menyerap energi jiwa Dewa Cahaya, jiwa Feng Hao secara bertahap menjadi lebih kuat. Feng Hao membuka matanya dan kesadarannya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia merasakan perubahan halus di tubuhnya. Dia sepertinya telah menyentuh penghalang tertentu. Ini. Feng Hao terkejut. Perubahan halus di tubuhnya memberitahunya bahwa dia sepertinya berada di ambang terobosan. Dia sekarang berada di puncak level Sein. Jika dia berhasil menerobos lagi, bukankah dia akan menjadi kaisar agung setengah langkah? Memikirkan hal ini, Feng Hao juga sangat gembira. Dia tidak menyangka akan ada tanda-tanda terobosan hari ini. Tampaknya dia telah menyentuh ambang terobosan karena dia telah memurnikan energi jiwa Dewa Cahaya. Pada saat ini, Feng Hao juga merasakan suhu di sekitarnya semakin tinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa kuali langit dan bumi seperti lautan api. Suhu yang mengejutkan menyebar kemana-mana. Bahkan tubuhnya yang tak tertandingi pun merasakan semburan panas. Feng Hao mengerutkan kening dan memandang dua orang yang muncul di luar. Dia tidak tahu siapa mereka, tapi dari kelihatannya, mereka mungkin ingin membunuhnya juga. Teknik ilahi ini telah menjebak dia dan Dewa-Dewa Cahaya, dan mereka ingin membunuh keduanya sekaligus. Bahkan jika mereka adalah monster tua yang hidup dalam pengasingan, mereka hanya dapat menggunakan budidaya Kaisar Agung setengah langkah. Dengan budidaya saya saat ini, mustahil bagi saya untuk menerobos teknik ilahi ini. Namun, jika saya menjadi setengah langkah Kaisar Agung. Pada saat kritis hidup dan mati ini, banyak pemikiran melintas di benak Feng Hao. Dia berpikir bahwa selama dia berhasil menembus Kaisar Agung setengah langkah, dia dapat menarik hukuman surgawi dan menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk menghancurkan kuali langit dan bumi. Hukuman surgawi adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan hukuman surgawi, terutama hukuman petir ketika seseorang menjadi Kaisar Agung setengah langkah. Jika itu masalahnya, aku harus memurnikan jiwa Dewa Cahaya sesegera mungkin dan menjadi Kaisar Agung setengah langkah. Feng Hao berpikir dalam hati. Dia segera duduk bersila di kehampaan dan berkonsentrasi untuk memurnikan jiwa Dewa Cahaya. 2090 Di bawah kendali kegelapan, energi Agung terkondensasi dengan cepat. Kedua seniman bela diri tertinggi menampilkan keterampilan ilahi, menggunakan langit dan bumi sebagai kuali untuk memurnikan segalanya. Feng Hao mengambil kesempatan untuk melahap jiwa Dewa Dewa Cahaya. Sang Kaligrafer pernah berkata bahwa alasan mengapa Kaisar Agung setengah langkah berbeda dari seniman bela diri tingkat Sein adalah karena transformasi jiwa antara dua tingkat tersebut. Hanya ketika jiwa sudah cukup kuat dan mulai memahami daul langit dan bumi, seseorang dapat melangkah ke alam Kaisar. Tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan fisik antara puncak Sein Level dan Kaisar Agung setengah langkah. Sebaliknya, itu adalah perbedaan dalam jiwa. Feng Hao, yang berada di puncak Sein Level, tidak dapat memahami alam esensi langit dan bumi yang sebenarnya, tetapi Kaisar Agung setengah langkah dapat memahaminya. Inilah sebabnya mengapa tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Feng Hao, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri ketika menghadapi Kaisar Agung setengah langkah. Dia tidak bisa melawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Kuali langit dan bumi secara bertahap dipenuhi dengan semacam cahaya yang menyengat. Pada saat ini, tubuh Dewa Cahaya telah dimurnikan menjadi ketiadaan, bahkan tidak ada residu yang tersisa. Hanya jiwanya yang memasuki tubuh Feng Hao. Menghadapi penindasan rumah alam suci, Dewa Cahaya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan jiwanya melemah dan disempurnakan oleh Feng Hao satu persatu. Feng Hao menutup matanya rapat-rapat. Saat dia terus memurnikan jiwa Dewa Cahaya, auranya mulai berfluktuasi dan jiwanya mulai mengalami transformasi baru. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Kaisar Agung setengah langkah. Feng Hao merasakan fluktuasi aura di tubuhnya dan tahu bahwa itu adalah tanda terobosan. Dia segera menenangkan pikirannya dan mempercepat pemurnian jiwa Dewa Dewa Cahaya. Bagaimanapun, energi di kuali langit dan bumi semakin kuat. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lama. Cahaya terik terus-menerus bermekaran dari ruang gelap kehampaan, seperti nyala api ilahi. Saat jiwa Dewa Dewa Cahaya dimurnikan oleh Feng Hao, hamparan ruang gelap yang membentang untuk jarak yang tidak diketahui mulai menghilang secara bertahap. Di dunia luar, kaligrafer dan yang lainnya mulai menyadari bahwa lapisan kegelapan yang menyelimuti langit mulai menghilang. Mereka senang, tapi kemudian mereka mulai khawatir dengan kondisi Feng Hao. Bagaimanapun, dua seniman bela diri tertinggi telah masuk, dan salah satunya adalah seniman bela diri tertinggi dari Kuil Tao. Kakak senior, haruskah kita masuk? Wu Liang ragu-ragu sejenak dan sangat mengkhawatirkan Feng Hao. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu pergi. Seorang ahli tingkat itu bukanlah seseorang yang bisa kita campur tangan. Master kaligrafi menggelengkan kepalanya perlahan. Melihat ruang gelap di atas kepalanya yang perlahan menjadi redup, dia merenung sejenak dalam hatinya. Lupakan saja, aku akan pergi. Kalian tetap di sini. Sage of Kaligrafer memutuskan untuk pergi ke sana secara pribadi. Lagi pula, jika supremasi Kuil Taois ingin melakukan sesuatu pada Feng Hao, dia akan mampu menolaknya. Di dunia saat ini, tidak peduli apakah itu adalah supremasi suatu zaman atau guru ilahi yang berdiri di puncak dunia, mereka hanya dapat menampilkan kekuatan penguasa agung setengah langkah. Sang Kaligrafer juga setengah langkah menuju alam Kaisar Agung. Bahkan jika dia menghadapi para ahli kuno ini, dia memiliki kemampuan untuk melawan mereka secara langsung. Yang paling dia khawatirkan adalah jika Dao Sein ikut campur, segalanya akan menjadi buruk. Dengan persenjataan kekaisaran di tangan, Sage of Kaligrafer memasuki ruang gelap dengan sekejap. Merasakan jejak dia segera mengejarnya. Di kuil, Dao Sein sepertinya merasakan sesuatu dan dia mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit dan melihat banyak kegelapan telah memudar. Dia melangkah keluar dan mengeluarkan aura yang kuat. Tuan, kamu mau kemana? Li Xiang Tian terkejut dengan tindakan Dao Sein. Suku pemakan hati kegelapan telah terbunuh. Kurasa kedua seniman bela diri tertinggi sedang saling berhadapan. Karena Kaligrafer telah bergerak, tentu saja aku harus pergi. Dao Sein tersenyum tipis. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke cakrawala. Pada saat ini, Feng Hao sedang duduk bersila di kuali langit dan bumi. Energi panas terus-menerus menyerangnya. Dalam pikirannya, jiwa dewa-dewa cahaya secara bertahap telah melemah. Aura Feng Hao juga tiba-tiba meningkat pesat. Perubahan aura Feng Hao secara alami menarik perhatian kedua seniman bela diri tertinggi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Feng Hao lah yang memurnikan dewa-dewa cahaya dan bukan dewa-dewa cahaya yang merasukinya. Fluktuasi auranya sangat kuat. Apakah dia akan membuat terobosan? Wajah Green Sky Supreme menjadi pucat. Jika dewa-dewa cahaya benar-benar berhasil merasukinya dan membuat terobosan, dia mungkin benar-benar mencapai dao secara langsung. Sepertinya itu pertanda sebuah terobosan. Ini merepotkan. Wajah Radiance Sun Supreme tidak terlihat bagus. Banyak hal telah berkembang di luar kendalinya. Kedua seniman bela diri tertinggi dengan putus asa mengaktifkan energi di tubuh mereka untuk memperkuat kuali langit dan bumi. Mereka ingin membunuh dewa cahaya terlebih dahulu. Permukaan tubuh Feng Hao tiba-tiba meledak dengan semburan petir yang menyilaukan. Kekuatan hukuman surgawi yang sangat kejam muncul. Sembilan naga petir langsung keluar dari tubuhnya. Mereka meraung dan berputar di sekitar tubuh Feng Hao. Mereka mulai membantunya melawan energi panas di dalam kuali. Ini juga merupakan perlindungan hukuman surgawi di tubuh Feng Hao secara otomatis. Di bawah aktifasi dua seniman bela diri tertinggi, energi di dalam kuali menjadi semakin menakutkan. Feng Hao merasa jika dia menunda lebih lama lagi, tubuhnya akan langsung hancur. Berdengung. Namun, pada saat ini, ada sedikit getaran di pikiran Feng Hao. Jiwa dewa cahaya akhirnya dimurnikan sepenuhnya. Di dunia ini, tidak ada lagi keberadaan dewa cahaya. Aura Feng Hao tiba-tiba mulai melonjak. Seolah-olah dia telah memasuki dunia misterius. Pada saat ini, ada berbagai macam pemahaman di benaknya. Saat ini, dia bahkan merasa dunia ini berada di bawah kendalinya. Ini adalah kemampuan setelah memasuki alam Kaisar Agung setengah langkah. Memahami langit dan bumi, Feng Hao merasa bahwa seluruh tubuhnya, apakah itu jiwa atau tubuhnya, telah mengalami transformasi besar. Ini adalah ranah Kaisar Agung setengah langkah. Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Delapan naga petir yang tertinggal di sekitarnya segera kembali ke tubuhnya. Riak energi panas yang membakar dari dalam kuali langit dan bumi melonjak. Namun, ada gelombang riak energi di permukaan tubuh Feng Hao yang menghilangkan semua energi panas. Aura di tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Tiba-tiba ia menyapu dan menembus langit. Dia telah menyelesaikan penguasaan bola dan mulai menerobos. Wajah Green Sky Supreme tiba-tiba menjadi sangat jelek. Saat berikutnya, tiba-tiba ada ledakan guntur di langit. Cahaya terang menembus langit. Segera, tekanan yang sangat mengerikan turun dari langit. Hukuman Surgawi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.